Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Dan kali ini Gamer School bakal lanjutin lagi untuk gameplay Domestay La Survive 4 Jadi untuk di gameplay yang satu ini, di sini Gamer School bakal bahas luntas untuk fitur Talent Hero guys ya oke Dan di sini gue bakal kasih saya sedikit untuk Talent Hero Jadi kalau kalian ingin upgrade dari segi Talent Hero, gue saranin kalian harus fokus ke satu Talent guys ya Jangan sampai dari kalian fokus ke tiga Talent sekaligus oke Kalian harus fokus ke satu Talent dulu karena itu berpengaruh juga guys ya Kalian pilih Hero mana yang buat pengumpulan dari segi makanan, ataupun dari kayu, ataupun dari besi guys ya Kalian harus pilih salah satu, ada yang buat farming juga itu harus ada juga Ada yang buat pertahanan itu juga ada, namanya kalau gak salah Garrison ya Kalau gak asal, nanti gue bakal coba cek aja guys ya oke Dan juga untuk hari ini itu ada event terbaru yang namanya adalah Bonfire of Hope, ini dia Nah di sini gue bakal coba grebek untuk drop itemnya itu apa aja Dan cara kalian dapetin untuk tungku apinya, ataupun kayak semacam obornya guys ya Buat cara kalian dapetin obornya itu gimana, nanti di sini gue bakal bahas ntar semuanya guys ya Dan yang pertama gue bakal bahas dulu untuk fitur Talent guys ya Eh misalnya banget untuk gameplay yang satu ini memang kalau menurut gue sih agak sama kayak gameplay buatan IGG sebelumnya Cuma gue agak lupa guys nama gamenya itu apa Ininya cuma beda tema doang, jadi kalau kalian dapetin udah pernah main untuk gameplay yang tipe-tipe strategi kayak gini Ataupun kalau kalian itu pernah main gameplay Rest of Kingdom itu hampir sama guys ya oke Jadi di situ ada fitur Talent, ini dia Jadi Talentnya kalau menurut gue sih agak sama guys ya Yang jadi perbedanya menurut gue sih kayak segi grafik ataupun gambarnya kalau menurut gue ya Di sini untuk Talent yang gue pakai buat mengumulin makanan itu adalah hero yang namanya adalah Maxine Wincott guys ya Ini khusus banget buat gue farming makanan, besi, kayu, dan minyak guys ya Ini khusus banget Namanya adalah Maxine Wincott dan kalian bisa lihat aja Talentnya itu gue cuma fokus ke satu ya guys ya Bentar lagi bakal selesai ya Jadi gue bener-bener upgrade levelnya Kalau nggak salah Maxnya itu level 30 ya Kayaknya sih masuk level 30, I don't know sih guys ya Kalau nggak level 30 ya 50 Jadi satu level itu dapet satu Talent Oke, kalau kalian naik level ya Satu level aja bisa naikin satu Talent Jadi super itu guys ya Dan kita bakal coba lihat dulu lagi Nah di sini untuk hero andalan gue Itu adalah ini guys ya Li Sung Wong Dia itu tipenya tipe Defender Tapi yang gue nggak suka dari hero yang satu ini Dia itu nggak punya senjata Melainkan dia itu punya pentungan doang Jadi yang bikin ribetnya Kalau hero yang satu ini jadiin Defender guys ya Itu bener-bener bakal kerepotan sih Sumpah kalau mood gue guys ya Soalnya dia itu nggak punya senjata jarak jauh guys ya Lebih enak gue itu pakai hero yang satu ini Namanya adalah Jayden Cuma untuk Jayden gue harus mulai dari awal lagi guys ya Sedangkan untuk reset dari segi levelnya Di fitur yang satu ini tuh tidak ada guys ya Untuk gameplay yang satu ini Seandainya dari developer itu ada perubahan sedikit guys ya Jadi biar ibaratnya agak berbeda jauh Sama gameplay-gampel yang ibaratnya Yang pernah gue mainin guys ya Mungkin kalau menurut gue lebih bagus ya Soalnya ada reset dari segi levelnya Cuma untuk gameplay yang satu ini Dia itu tidak ada reset levelnya Jadi kalau kalian ingin bener-bener upgrade dari segi levelnya Kalian tuh harus hati-hati guys ya Jangan sampai kalian salah upgrade level Di mana gue udah pernah bahas guys ya Kalau kalian salah upgrade level aja Itu bakal berbahaya banget Kalau menurut gue Apalagi talentnya juga bakal bisa dapet ya Dan ini udah tanggung banget Karena disini untuk hero yang orangnya-nya gue Bukan orangnya ya berarti ungu ya Set ungu udah masuk ke bidang 4 Dan untuk satunya lagi udah masuk ke bidang 3 Jadi gue tanggung banget Gue bakal coba maxin untuk hero yang satu ini Walaupun disini tuh untuk hero-nya Gue udah ada yang Tipenya tuh tipe legendary Atau set warna oranye guys ya Atau warna kuning guys ya Disini sudah ada ya Tapi gue belum up level lagi Dan gue bakal coba up level dulu Ini apakah ada XP pribadi Ternyata tidak ada guys ya Kalau gue mau up level pun Itu pun harus sesuai XP pribadi ya Kayak buka XP-nya itu gue pribadi guys ya Nah untuk farming-nya Gue pakenya Lee Seung Wong Disini ada talentnya ya Kalau Lee Seung Wong Gue pakenya ke pemimpin Nah ini harusnya gue salah guys ya Harusnya gue pakenya itu support Harusnya Jadi disini tuh ada Semacam kayak buat tambahan Dari segi battle-nya Ataupun yang lain guys ya Cuma disini gue ambilnya itu Yang pemimpin Jadi pemimpin ini bisa serangan iya Demag iya Berarti defense juga iya Jadi double ya Kalau yang demag itu ada di sebelah kanan Ini dia Dan untuk yang defender itu ada di sebelah kiri Kanan terkiri guys Ya kebalik lah guys ya Oke Kalian bisa lihat aja disini Dan disini ada juga Ini buat meningkatkan attack-nya guys ya Mungkin attack dari segi semua Apa namanya ya guys Semua pasukan atau bener apa Nah ini cocok banget buat kalian farming Jadi farming itu yang ada disini guys ya Misalnya kalian pengen battle disini Namanya apa ya gue kalah Explorasi guys ya Misalnya kalian pengen battle di eksplorasi Kalian bisa battle aja disini Kita bakal coba battle Nah disini gue bakal pake dulu Untuk yang Lee Seung Wong ya Kita bakal coba ubah guys Pakainya Lee Seung Wong Nah ini dia Oke Gue bakal coba pasang pasukannya Berapa guys 15 ribu atau berapa ya Gue lupa Ini Kok ada komen ya Oh bisa gue atur Oke 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 Gue baru tau guys Ternyata bisa gue atur ya Dengan jumlah dari pasukannya Tapi gak masalah Gue gini aja Daripada gue harus Ngetung-ngetung jumlahnya ya guys ya Kita bakal coba berbaris aja Disini gue lagi farming Jadi gue pake Lee Seung Wong guys ya Dan kita bakal lanjut lagi Buat liat dari segi yang lain Nah ini banyak banget Nah ini buat yang lain Ini bisa upgrade dari skillnya nih Nah ini pun bisa upgrade dari skillnya Gue udah pernah bahas guys ya Buat upgrade skillnya ya Jadi kalo kalian pengen upgrade skill Kalian harus punya Fragment yang sama Untuk satu hero nya Jadi kalo kalian punya fragment yang sama Nanti kalian bakal bisa upgrade Dari segi skillnya juga Kalo menurut gue sih itu gampang banget Gak perlu gue bahas guys Soalnya gampang ya Tinggal kalian gaca-gaca Ya kalo kalian hoki ya Kalian bisa dapet guys Jadi seperti itu guys Nah kita bakal coba liat lagi Ini buat pemimpin Yang ini juga sama ya Oh yang ini garisen Nah ini dia guys ya Garisen Jadi garisen itu buat apa? Jadi garisen itu Buat perlindungan dari kota shelter Yang kalian bangun guys ya Jadi disini untuk kota shelter Yang gue ibaratnya Jadi patokan buat pertahan Itu adalah Liam MC Faden Ini dia Jadi gue kasih patokan dia Buat pertahanan dari shelter gue Guys ya Dan kita bakal coba liat detailannya aja Ini dia Jadi ternyata itu ada pemimpin Dan disini juga ada skill Kalo skill Berarti dia tuh fokusnya Buat kalian battle di combine Oke itu berfokusnya Kalo kalian ingin battle di combine Kalian harus upgrade dari segi skillnya ya Kalo pemimpin Itu buat farming Ya berarti farming-farming battle Yang ada di luar shelter ya guys ya Bukan ada di combine ya Bukan Oke Kalo yang di garrison Itu khusus Jadi tergantung dari skill Ataupun talent Yang dimiliki dari segi hero nya guys ya Dan disini juga ada Fitur reset talent nya guys ya Misalnya kalian salah upgrade Dari segi talent nya Itu bisa kalian reset ya Nah buat cara kalian reset nya itu gimana Itu mudah banget Itu ada di sebelahnya point talent guys ya Jadi ada semacam Kayak panah putaran guys ya Itu kalian klik aja disitu Ibaratnya kalo kalian bener-bener Pengen reset talent nya Disini sudah ada guys ya Cuma disini kalian butuh Item yang namanya adalah Talent reset fortune nya Jadi kalo kalian ibaratnya Gak punya talent reset fortune nya Juga kalian bisa pakai Untuk diamo nya guys ya Untuk diamo nya itu Seharga 1200 Buat kalian reset talent nya guys ya Disini juga ada halaman juga Misalnya kalian itu pengen Gonda ganti dari segi talent nya Itu bisa juga disini Kalian bisa lihat aja Misalnya kalian ingin ubah Untuk halaman 2 Halaman 3 Itu bisa guys ya Jadi kalian gak perlu Harus mengeluarkan Kayak semacam item Dia maunya juga Buat kalian ngebuka halaman nya Jadi disini itu Sudah ada 3 halaman sekaligus Misalnya kalian pakai pemimpin Misalnya kalian mau pakai yang lain Kalau ada demon slayer Kalian bisa pakai demon slayer Kalian mau pakai skill ya Pakai skill ataupun serangan Itu kalian bisa juga guys ya Ininya kalian bisa ubah Dari segi Apa namanya halaman ya guys ya Terserah kalian bebas Oke Jadi disitu bebas ya Kalian mau pakai talent yang Ibaratnya Greson Kalian mau pakai talent yang pemimpin Kalian mau pakai talent yang skill Itu bebas ya Jadi sampai dulu guys ya Oke Kalau gak salah Untuk yang demon slayer Eh bukan zombie demon slayer guys ya Zombie slayer Aduh gue bilangnya demon slayer ya Eh misalnya Jadi buat zombie slayer nya Ini gue bisa pakai jaden Nah jadi ini cocok banget Buat gue farming di combine sih Sumpah gue gak bongong guys ya Cuma disini gue Ambil itu yang serangan ya Bukan di demon slayer tuh Kalian bisa lihat aja disini Gue ambil itu yang disini Jadi ini buat ngurangi Konsumsi stamina dari Mungkin saat penyerang zombie ya Kalau gak salah Iya ada stamina nya juga ya Gue gak lupa guys ya Kalau gak salah Pas kalian farming ini Kalau kalian bener-bener Pengen farming di combine Ini kalian fokus ke zombie slayer Sedangkan gue gak Fokus sama zombie slayer sama sekali Balis ini ada berapa ya Ntar dulu kita bakal coba balik Ini zombie slayer cuma ada Oke ntar lagi guys ya Ini dia Jadi untuk talent yang ada Zombie slayer nya Itu adalah Senggwong sama Jaden Ini untuk hero yang gue pakai guys ya Kalian bisa lihat aja disini Disini gue bakal coba farming dulu Alright Kita bakal coba farming Ini udah selesai Gue bakal coba farming 2 kali ya Ini bisa guys Jujur aja Buat kalian misalkan eksplorasi Itu mudah banget Dan gampang banget Gue itu cuma butuh setengah jam Itu bener-bener harus selesai Dan langsung naik guys Untuk level dari eksplorasinya Sumpah sih Gue bakal coba farming dulu ya Gue bakal kasih pasukannya segini aja Gak usah banyak-banyak Dan gue bakal coba farming lagi Nah Gue bisa farming 2 kali tuh Jadi kalian gak harus farming 1 kali Tapi kalian bisa farming 2 kali sekaligus Nah Jadi seperti itu guys Gampang banget sih ya Terus disini ada event terbaru juga Gue bakal bahas guys ya Jadi untuk talent nya Seperti tadi guys ya Gue gak perlu bahas panjangnya lebar Intinya kalian juga udah tau guys ya Fitur talent itu buat apa guys ya Ibaratnya buat farming Buat battle Buat war Ataupun yang lain Itu berguna banget Oke Dan disini gue bakal bahas Untuk event nya yang namanya Bonfire of Hope ya Jadi buat kalian dapetin Dari segi tunggu apinya Ataupun Apa ya guys ya Mungkin Kalau mood gue Obor nya Guys ya Itu kalian harus farming Jadi farming nya itu bebas ya Kalian bisa farming di eksplorasi Kalian bisa farming langsung Ibaratnya pakai manual Itu bisa Jadi kalau eksplorasi ini Kalian ibaratnya sudah ada Tujuannya Tersendiri Jadi berbeda banget Sama eksplorasi yang manual Kayak gini Jadi kalau kalian ingin eksplorasi manual Jadi kalian seperti ini Kalian bisa liat aja guys ya Kalian tinggal atur levelnya Ibaratnya kalian mau battle level berapa Terserah kalian Disini gue bakal coba Main ke heavyman Kayaknya gue belum pernah Battle di heavyman ya Deket Oke deket ya Gue bakal coba battle Gue bakal coba rally Apakah ada temen gue Yang masuk ke rally Gue pasukannya Ngisinya 20 aja guys ya Dikit aja lah Gak usah banyak-banyak Oke gue bakal langsung aja Pasangnya sedikit aja Nah ini udah gue pasang Udah gue rally Apakah nanti ada yang masuk Oke banyak yang rally juga ya Oh iya Untuk aliansinya Gue udah pindah Oke gue udah pindah aliansi Jadi aliansi ini Aliansi Indo Dan banyak banget Yang main juga ya Oke kita bakal coba liat dulu Baru satu Ini gue bisa undang ya Oke gue undang satu-satu guys ya Gue undang satu-satu Aduh jaraknya 6 kilo Buset 8 kilo 9 kilo Waduh Ini yang lain sedikit juga guys ya Gak terlalu banyak ya Yaudah buat nanti aja guys ya Oke sudah ada 3 Gak masalah Boater lili Kita tunggu dulu Minimal itu battle floor nya Harus sampai 150 ribu ya Oke kita bakal coba di dulu Kita masuk ke teknologi dulu guys Kita upgrade dulu nih Abis itu kita kembali dulu ya Gue lupa guys Mau ibaratnya ambil Dari segi Obor nya ya Kalau gak salah di tas Disini tuh ada Ada di lain ya Kalau gak salah di lain guys Nah ini dia guys Ini adalah obor nya Kita bakal langsung max aja Jadi buat kalian dapetin obor nya Itu farming biasa ya Tinggal kalian farming-farming kayak gini Ibaratnya kalian bakal Farming kayak gini Misalnya kalian farming disini ya Kita langsung pergi Biasanya kalian dapet ya Kalau gak dapet satu Ya dapetnya dua guys Gak terlalu banyak sih Kalau menurut gue ya Kita bakal coba berbaris Nah jadi gue bakal coba Biar disini Biasanya di kotak pesan Itu ada Kita bakal coba liat laporannya dulu Ini buat pribadi Oke Oke Ini dari informasi aliansi ya Biasanya disini ada Gue gak lupa guys ya Nah disini Nah ini dia guys Tuh Kalian bisa liat aja guys ya Ada satu Habis gue farming tadi Gue langsung dapet Satu obor nya Gue bakal langsung claim aja Dapetnya berapa Dapetnya lima Nice Good Mantap sekali Kita bakal coba buka lagi guys ya Di tas Disini Kita bakal coba buka lagi Yang mana ya guys ya Yang ini Obor nya sudah ada empat ya Oke Sudah ada sembilan Renduk drop nya Apa aja sih Yang bisa kalian dapetin disini Kita bakal coba liat Di bonfire of hope ya Ini adalah event festival Oke Kita bakal langsung sepuluh kali aja Bisa kan sepuluh kali Apa harus satu-satu Ya ampun Kenapa harus satu-satu Kenapa gak bisa sepuluh kali guys Aduh Naiknya baru naik level empat ya Nah ini kalau kalian drop nya ya Nah jadi kalau kalian pengen dapetin drop bagus Disini kalian harus top up Ini dia guys Top up apa tuh Beli ya Aduh Ternyata dulu guys Kayaknya gue harus beli pake diamond Tapi gue kurang ya Diamond nya ya Aduh 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 Mungkin dari kalian ada yang udah dapet Diamond 7000 Kalau kalian dapet Diamond 7000 Nanti kalian bakal dapet emoji guys Ini dia Ada emoji nya ya Emoji gratis sih Dan disini juga ada star nya juga Ini dia Namanya adalah Relic Legendary Hero Jadi untuk Relic Legendary Hero ini Kalau kalian ingin start up Itu bakal langsung drastis Jadi kalian bisa naikin dari start up Dari hero nya itu Bisa langsung 2 bintang Jadi gak harus satu-satu guys Mungkin dari kalian ada yang Bisa cuma naik 1 bintang Apakah itu ada Kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar Tapi kalau kalian ibal nya punya Relic Hero Legendary Nanti kalian bisa upgrade Untuk star nya langsung 2 star Sekaligus Tanpa kalian harus menunggu lama Jadi super dulu guys ya Mungkin itu aja Untuk pembahasan kali ini guys ya Dari segi event Dan yang lain juga ya Kalau kalian misalnya ada pertanyaan Kalian bisa langsung aja Komen di kolom komentar Jadi itu aja Untuk pembahasan dari segi talent nya Gue gak perlu bahas panjang kali lebar Semoga aja kalian suka Kalau kalian suka Jangan lupa kasih like, komen Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Untuk video yang satu ini See you next time Sampai jumpa Bye bye Yeay Yeay Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe